Hai, Sidultuber! Semenjak Pak Galgan berhasil dikembangkan di Inggris pada 1719, beberapa negara lain mulai membuat senapan mesin untuk membantunya menang peperangan. Senapan mesin kemudian mendapat pengembangan untuk bisa menembakkan peluru secara cepat dan dalam jangkauan yang luas. Pihak perusahaan juga berinovasi menggunakan teknologi gas hingga listrik untuk menggerakkan mesin dari senapan ini. Kali ini kita akan membahas senapan mesin terkuat yang pernah dibuat manusia. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? M134 Minigun M134 Minigun adalah senapan mesin 6 laras 7,62 mm dengan tingkat tinggi tembakan 2000-6000 putaran per menit. Senjata ini memiliki fitur perakitan barel berputar gaya gatling dengan sumber daya eksternal, biasanya menggunakan motor listrik. Minigun mengacu pada model senjata tertentu yang awalnya diproduksi oleh General Electric. Tapi istilah Minigun secara populer merujuk pada senjata putar kaliber senapan bertenaga eksternal. Istilah ini kadang-kadang digunakan secara longgar untuk merujuk pada senjata dengan lanjut tembakan dan konfigurasi yang sama terlepas dari sumber daya dan kaliber. Minigun sendiri digunakan oleh beberapa cabang militer Amerika Serikat. M2 Browning Senapan M2 Browning pertama kali dikembangkan selama Perang Dunia I. M2 juga digunakan dalam peran anti-infanteri dan anti-pesawat selama debut tempur Perang Dunia II dan di mana ia digunakan sebagai alternatif untuk melawan pengangkut porsenil lapis baja dan pesawat musuh yang terbang rendah dengan menargetkan blok mesin mereka dan melawan infanteri. M2 atau Madius telah digunakan dalam setiap perang sejak diadopsi oleh Amerika Serikat dari Perang Dunia II hingga saat ini. Senapan itu dikagumi karena kekuatan penghentiannya yang luar biasa dan jaraknya yang jauh. Jutaan unit telah diproduksi termasuk di Amerika Serikat dan luar negeri sebagai bukti keefektifan desain Browning. M2 memiliki rekam menjejak yang terbukti dalam pertempuran dalam berbagai peran melawan target lapis baja dan bukan lapis baja maupun infanteri yang dipasang dan diturunkan. M2-42 Bushmaster M2-42 Bushmaster adalah meriam otomatis 25mm. Senjata ini digunakan secara luas oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat serta oleh NATO dan pasukan beberapa negara lain di kendaraan tempur darah dan laut. Ini adalah senjata laras tunggal bertanaga eksternal berpenggerak lantai yang dapat ditembakkan dalam modal semi-otomatis atau otomatis. Luruh diumpankan oleh sabuk tautan logam dan memiliki kemampuan umpan ganda. Istilah pistol rantai berasal dari penggunaan rantai roll yang menggerakkan baut maju-mundur. Awalnya, senjata dirancang dan diproduksi oleh McDonnell Douglas kemudian diakusisi oleh Boeing Corporation. Namun sekarang diproduksi oleh Lion Tech Systems dari Mesa, Arizona. MG42 MG42 mungkin senapan mesin terbaik yang pernah dibuat. Senjata ini dibangun sebagai pengganti senapan standar Angkatan Darat Jerman MG34 yang pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1936. MG42 melepaskan putaran 7,92 mm dengan kecepatan moncong 2.048 kaki per detik. Senapan ini menggunakan amunisi sabuk 50 putaran atau sebagai alternatif sebuah megan sindrum 75 putaran. Sebuah amunisi sabuk sepanjang 50 putaran akan habis dalam 21 per 2 detik. Untuk bisa melakukan semburan tembakan lagi, kru MG42 biasanya terhubung bersama beberapa sabuk peluru 50 kotak amunisi yang masing-masing beratnya 22 pound memiliki 5 sabuk terpisah dengan total 250 putaran per kotak. M240 Senapan mesin ini dikembangkan berdasarkan adopsi dari FN-MAG. Pengembangan senjata ini pada 1977 untuk kepentingan militer Amerika Serikat. M240 memiliki berat 12 kg dengan panjangnya sekitar 1245 mm. Senapan ini bisa menghancurkan target sejauh 3 km dan memiliki laju tembakan 950 putaran per menit. Karena kemampuan inilah, senapan itu sangat kompatibel untuk kendaraan darat, perahu, dan pesawat terbang. Meski begitu, dulunya senjata ini menjadi standarisasi antara anggota NATO. Bahkan Korps Mariner Amerika Serikat, Angkatan Darat Amerika Serikat, dan Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakan senjata ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.